Halo teman-teman, saya Sidney Mohede and welcome back to the series di mana saya berbicara dari buku saya Simple Truth yang saya berdoa dan berharap teman-teman saat ini sudah membacanya atau mungkin sedang membacanya. Hari ini saya akan membahas dari chapter rangkaian titik-titik. Well, we are here all for a reason. Kita semua, there is a reason we are who we are. Bahwa ada alasan Tuhan kenapa kita dilahirkan di zaman ini, kita dilahirkan di bangsa Indonesia ini, kita dilahirkan di saat seperti ini. There is a reason, there is a purpose and all that. Namun seringkali kita, karena kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi ke depan, kita khawatir tentang masa depan kita, sehingga kita mempertanyakan kenapa sih aku ada, why am I here, why do I exist, tujuanku untuk apa dan lain sebagainya. Tantangan terbesar dalam kehidupan saudara dan saya. Our biggest challenge adalah kita gak tahu keadaan masa depan kita akan seperti apa. That's one of the biggest fears. Salah satu rasa khawatir atau kecemasan terbesar manusia adalah the fear of the unknown. Rasa takut untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Terutama untuk masa depan kita. Tidak ada satupun dari kita yang tahu secara pasti what will happen in our lives. Baik saudara umurnya mau 15 tahun atau mau 50 tahun, kita semua tidak punya kepastian untuk masa depan kita. And I think that's the biggest worry, especially in this generation. Dimana generasi ini selalu kepingin tahu, aku harus ngapain sih? Keputusan apa yang harus aku ambil? Aku harus perbuat? Seringkali kita terbatas atau dibatasi untuk membuat sebuah keputusan. Karena apa? Karena kita tidak tahu ujung-ujungnya kemana. But for me, that is okay. Karena saya pelajari bahwa hidup kita, hidup saudara dan saya hanya bisa dijalani ke depan. We can always live forward. Tetapi hidup kita hanya bisa dimengerti kalau kita melihat ke belakang. And now it's easy for me to say. Mungkin lebih mudah untuk saya berbicara karena usia saya saat ini udah 47 tahun. Dan saya bisa melihat 30 tahun lalu, apa yang Tuhan sudah persiapkan. Ada titik-titik dalam kehidupan saya. Dimana Tuhan tempatkan saya dalam posisi atau dalam musim tersebut. Yang pada saat itu, saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya gak tahu kalau saya bisa melewati ini, apa yang terjadi berikutnya. But it's that rangkaian titik-titik tersebut yang membuat saya bisa melihat ke belakang dan mengerti bahwa Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan saya. Sehingga membuat saya tidak takut, membuat saya tidak terlalu cemas. Tidak terlalu khawatir akan apa yang terjadi di kemudian hari. Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Roma 8 ya 28 mengatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencananya dia, bukan rencanaku, rencananya dia. So artinya kehidupan kita tidak perlu kita khawatirkan sedemikian rupa kalau kita percaya bahwa di belakang layar, di balik ini semua, di balik kepedihan kita, di balik kecemasan kita, di balik semua yang sedang kita hadapi dalam badai hidup kita ini. Kalau saja kita berserah dan percaya kepadanya. Dan percaya bahwa dalam setiap rangkaian titik-titik kehidupan kita, Tuhan sedang bekerja. Saya rasa kita akan mempunyai suatu persepsi dan ekspektasi tentang masa depan yang berbeda. Hidup kita adalah akumulasi dari semua keputusan yang kita perbuat sampai detik ini. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. That's the rule, that's the law. Tetapi kalau kita percaya bahwa dalam setiap keputusan kita, dalam setiap apa yang sedang kita tabur di hari-hari ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita pun akan menuai sesuatu yang indah di kemudian hari. That's the rule, that's the law. Sudah pasti apa yang kita tabur akan kita tuai selama kita percaya. Bahwa dalam setiap rangkaian titik-titik kehidupan kita, Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kebaikan saudara dan kebaikan saya. Hari ini inilah simple truth saya dan saya berdoa dan berharap bahwa ini bisa memberkati dan membantu setiap teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.